Oke Selamat malam Jombang Halo teman kita kembali lagi di KR53 Di Jalan Kapten PRT dia nomor 53 Jombang 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 untuk Indonesia Jombang untuk Indonesia Nggak tahu kita mulai ngomong apa yang ngomong apa aja Soalnya maunya siaran dada 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 Soalnya kalau tiap curi Rasanya itu lemes Begitu Kalau seharian itu panas Ini nggak jelas nih Maunya apa Ide nya apa Kalau mau berhenti mau sampai kapan Nggak apa-apa Harus ada penjelasan dong Aduh ini lagi apa ya Bukan overluci Stuck Dikasih batasan Stuck kan kita Stuck Kayak penganut seniman aja Tapi tidak permanen stucknya Mas Pri Kayak jangan kayak seniman Nggak mood Gitu kan susah nih mas Pri Stucknya kayak seniman profesional Paksa-paksa-paksa Untuk produktif Ini mungkin gara-gara itu Under development Kali mempersoalan jadi under development Membangun tapi Tidak seperti membangun Begitulah kira-kira Membangun tapi menyisakan Menisakan persoalan Menisakan persoalan Masalahan sampah dan segala macemnya Malam ini kita bicara itu Bicara itu kayaknya Under development Tujuan kita untuk Ngawur-ngawur Kicau-kicau Begitulah Apa nih masri tadi Tadi apa Diartikannya apa Membangun tapi Membangun tapi Menisakan masalah Di bawah Itu kan sepatu Itu kan sepatu Sepatu pembangunan Apa Sepatu Pembangunan Sepatu kan Atau Atau ini bisa juga Begini Pembangunan itu Menginjak 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 Ya pasti banyak macam Semakin kita Ngarang itu Semakin banyak Yang akan Menjadi definisi Membangun tapi Tidak bisa membuat bebas Begitu Membangun tapi Tidak bisa membuat bebas Membangun tetapi Tidak bisa membuat rakyat ini Berekspresi Membangun itu Tetapi Menginjak orang Membangun itu Apa Ya Kadang-kadang Lepas dari kebudayaan Kira-kira boleh tidak Membangun tetapi Menciptakan hegemoni Kira-kira Membangun Destruktif Membangun tapi Destruktif Tapi destruktif Itu terjadi ya Kenapa ya Bagus ya Semakin kita ngomong Hati ini sampai lama Kayaknya bagus ya Provokatif Biasanya Kalau tanpa disadari Kelihatan kayak terdes Begitu ya Kadang-kadang Kadang-kadang Begitu ya Tapi Apa ya Biasanya itu Yang melakukan siapa Pemerintah Atau Rakyat sendiri Atau masyarakat sendiri Yang terjadi Saya kira Di sisi mana Kalau saya sih Ini Karena ini tema besar Mas Bro Jadi tidak Tidak subjeknya Tapi subjek Pemahamannya dulu Tidak subjek manusianya Tapi Pemahamannya apa Sehingga nanti Ketemunya itu Seperti Oh Ada deskripsi Ada narasi Ada narasi Yang Mudah dipahami Masyarakat Mudah dipahami Negara Yang mau Bangun Terutama itu Mudah dipahami Kontraktor Kawan-kawan Kalau masyarakat Tidak perlu Paham Cukup Dia Nyaman Saja Masyarakat Jangan dipaksa Paksa Masyarakat Pada dasarnya Pro Kebudayaan Pro Kebudayaan Pro Masa lalu Pro Adil Karena Dia Sejak Dia Dilahirkan Dimana Dia Berada Pasti Menghargai Tanah Air Itu Distraksi Atau Gaya Banget Malik Koyok Kampus Jadi Cara Atau Proses Membangun Itu Yang Menghasilkan Sepatu Pembangunan Atau Menghasilkan Sedikit Persoalan Atau Menghasilkan Sampah Atau Kekacauan Itu Adalah Bukan Masyarakat Setempat Pada dasarnya Oh Gitu Ya Mestinya Apa Ya Untuk Melakukan Pembangunan Itu Sudah Ada Percanaan Percanaan Ada Planning Ada Tapi Kok Sampai Terjadi Menginjak Mengganggu Kelihatan Mengganggu Kelihatan Rakyat Ada Ini Pertanyaan Ada Terma Ada Definisi Yang Salah Mas Bro Ada Terma Kalau Rakyat Kalau Satu Orang Dibatasi Dengan Teritori Saya Di Kampung Tumpang Pitu Wangi Itu Duduk Disitu Saya Mesti Mengharap Tanah Air Saya Dilahirkan Sama Dengan Begini Saya Dilahirkan Orang Jawa Timur Mesti Saya Harus Menghargai Jawa Timur Saya Dilahirkan Sebagai Orang Indonesia Harus Menghargai Indonesia Ada Selesih Makna Dimana Teritori Ini Dipecah Dikuat Garis Demargasi Oleh Keserakahan Kalau Dia Garis Demargasinya Keserakahan Kita Menjadi Lepas Dari Masyarakat Indonesia Pada Awalnya Jawa Timur Dan Tumpang Pitu Sebagai Sebuah Konflik Kepentingan Contoh Ini Tidak Serius Tidak Tidak Bisa Saja Kita Melakukan Perlindungan Antikasi Tidak Contoh Contoh Yang Rial Terus Bagaimana Seperti Seperti Itulah Mendefinisikan Tentang Sebuah Konsep Pembangunan Lebih Efisien Yang Lebih Menghargai Kemanusiaan Yang Menghindari Konflik Sosial Dan Menghargai Kemanusiaan Yang Menghargai Lingkungan Macem-macem Macem-macem Jadi Baru Baru Definisinya Harus Yang Paling Kuat Itu Menghargai Keindonesiaan Itu Paling Keren Yang Terjadi Tidak Selama Ini Tidak Seperti Itu Dari Dari Zaman Dulu Kayaknya Terus Terjadi Makanya Saya Kadang-kadang Itu Kalau Suruh Diajak Bicara Seperti Ini Itu Kadang-kadang Males Kapan Ini Habis Ya Kapan Ini Selesainya Tidak Ada Under Development Ya Yang Pasti Ini Bung Jadi Optimisme Itu Harus Menjadi Contact Belajar Terus Menerus Meskipun Jadi Aktivis Duk Pinggir Terus Di Trotoar Atau Sama BKH Kita Masih Jadi Membangun The VB Bum Bum Kita Senang Ajarakan Senang Sebelum Lanjut Kita Membahas Apa Itu Bung Kita Hari Ini Adalah Hari Jumat Tanggal 15 Tanggal 15 Oktober 2021 Menjelang Hari Sumpah Pemuda Menjelang Hari Sumpah Pemuda Kita Ingat Tentang Under Development Itu Dulu Ada Semangat Sumpah Pemuda Semangat Semangat Membangun Keindonesia Satu Tanah Air Tanah Air Indonesia Satu Bahasa Bahasa Indonesia Satu Bangsa 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 Indonesia Yang ini Yang perlu Di Yang Yang Menjadi Inspirasi Bagaimana Supaya Pembangunan Tidak Mengalami Under Begitu Betul Mengalami Itu Mengalami Under Development Tapi Kadang-kadang Diingkar Itu Janjinya Begini Mau Begini Katanya Begitu Sunatullah Itu Kemang Ada Keburukan Yang Harus Ada Supaya Manusia Lebih Kuat Karena Dia Ada Kesengaja Dititipi Oleh Halifah Di Dunia Jari Orang Beragama Tapi Kan Gak Bisa Memang Kita Doakan Orang Menjadi Baik Semua Mas Bro Fungsi Kemanusia Kita Memang Harus Bergerak Bergerak Supaya Berdinamika Berapa Bermovement Tapi Kalau Di Indonesia Sendiri Apa Tidak Menyalahi Konstitusi Yang Ada Bo Kita Punya Keadilan Sosial Punya Kerakyatan Yang Dipimpin Punya Apa Tumacem-macem Persatuan Indonesia Apalagi Punya Ketuhanan Yang Maha Esa Itu Itu Jadi Pengingat Kita Untuk Semangat Di Pinggir Semangat Di Pinggir Itu Karena Masih Ada Logika Yang Dipegang Selalu Kita Maunya Disebut Orang Di Pinggir Tapi Tidak Mau Disebut Orang Marginal Saya Mau Dipinggir Tapi Tidak Marginal Jadi Tetap Pritis Tetap Optimis Tetap Bekerja Dan Menikmati Sebagian Dari Kerja-kerja Yang Apa Kalau Kita Sedang Membangun Budaya Konstruktif Ini Kan Adalah Bangunan Pekerjaan Dimana Kerja-kerja Kalau Gambarannya Itu Ini Berarti Ini Ada Kawan Bicara Soal Under Development Berarti Kita Butuh Perspektif Tentang Under Development Bekerja Mas Bro Bayaran Juga Melakukan Kehendak Kehendak Cuma Ada Beda Yang Sudah Jadi Kontraktor Politisi Ngantri Staf Ahli Tenteng Tenteng Beda Tas Bekson Kita Sementara-Sementara Ya Ngomong-ngomong Disini Sementara Jalan-jalan Link dikumpulkan dari sekitik-sekitik lama-lama akan menjadi penuh menjadi full paket lah ya itu kehidupan materialnya kan sama lah Bung kita naik mobil sewa Oh nggak papa kita lihat orang-orang wanita cantik orang lain baru cantik melihat aja kan ya nextnya kan nanti kita rekreasi juga rekreasi Bung apa tuh kita siapa teman-teman harusnya itu harusnya yang KR lama itu disebut-sebut ada teman-teman Oh yang komen-komen itu ya banyak sekali kita sapa eh ini ternyata kok lemot banget ini Mas Imam siapa yang sudah live ini masih nah sabarlah masih mamalu gitu sama dan pun ini ini kita mestinya itu kalau disiapkan dengan bagus tuh kita mesti menyeru pakai kata-kata indah puisi atau pantun atau apa tentang sebuah konsep kebahayaan pembangunan itu tanpa perencanaan yang ini Bung kita kita sabar dulu Bung waktu membahas ekosistem kolaborasi Bu di sana ada 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 siapa saja ini nih supaya cek toh semua bohong ini ya bohong-bohong nggak akan sendiri komen ada tetep ini Bung Pak Darwin Luna Mayang Mayang itu joss gitu Darwin CR kadem yang harus kumpul lagi ini ya ada rohmat sayur Bung ada sejenar wajah saja ini ada khusnan Mustafa Mustafa ada khusnan ada MKPF semuanya tentu salam-salam sehat semuanya yang ada di sana yang pada waktu membahas ekosistem kolaborasi telah komen waktu membahas jombang dalam berita jadap Oh ini banyak teman-teman yang komen juga Edi Musadab jadap begitu bilangnya ini kopi sufi sedap obrolannya bejo sumarjo top joss pak pri ini gak banyak teman-teman yang ada di sana Bung sehat-sehat itu laku yang itu yang biasa pesawat lagi nih Bung karena ngomong under ngomong lagu yang sedang merintik Oh ya bisa cuman itu kulihat ibu seperti itu udah maksudnya maksudnya itu saya minum kopi manini tadi kopi apa ini kopi kopi apa kopi arabikator aja ya jangan lupa teman-teman kalau kejombang mampir sufi gede sufi recommended kalaupun tidak pernah ditulis lewat kapan betul-betul kalau ketor aja cari kopi cari kopi ini tentang adres temet ini lagu untuk Indonesia yang sedang sakit Bu Hai kau lihat ibu pertiwi sedang bersusat mas intanya terkenang boom dulu saya kalau nyanyi lagu ini itu sambil pekul curahan air mata tapi sekarang tidak pesawat pesawat itu saya bingung ini enggak kok enak tapi di kelas menengah itu keren itu mengingatkan seperti ada moralitas tapi yang dibangkatkan di kelompok-kelompok menengah sekali lagu yang menciptakan waktu-waktu saya sepanjang lagu ini terus waktu di depan kamu nyanyi terus lari ke belakang ditepui begini ingetkan saya lebih kalau saya sih ini menjadi agak populer ketika di pesawat Bung ngapain lagu ini kok asyik diciptakan terus kejadian di di kemandangan untuk kelompok kelompok kelas menengah itu ya jadi ini ada yang bilang lagu ini mirip dengan lagu kebangsaan nyamanan ada sebuah negara yang not courtnya lagunya seperti ini bum dirinya bukan dirinya pakot dan notnya kunci-kunci musiknya itu lho Bung dekat ini dekat apa saja Papua Nugini atau bukan bukan jauh negaranya tidak perlu dikenal udah lah karena negara tidak perlu dikenal ya ada cara disebutkan begitu kemarau gimana ini enggak tahu kita mau ngomong apa nih ngomong apalagi kato ini kita sudah berapa menit ini paling sudah Oh lumayan lumayan lah jadi kita bicara under development itu adalah sebuah gagasan masa depan jadi setiap orang sedang ingin membangun persepsi pembangunan itu sebaiknya membangun persepsi negatif tentang sampah pembangunan atau menginjak siapa pembangunan itu supaya kita menjadi lebih Indonesia gitu lebih lebih sisi lingkungannya akan lebih sustainable dari sisi kemanusiaannya akan menghargai manusia sikap budaya sisi kebudayaannya akan menghargai lokal wisdom begitu kan kira-kira jadi begitu kira-kira bodoh itu enggak tapi ya enggak tahu enggak tahu lah gitu jadi sebuah metodologi saya kira ini belum banyak yang membicarakan Bungu ini menggunakan sebuah langkah-langkah metodologi memang belum banyak yang bukan kita punya banyak kampus-kampus Bung kampus-kampus masih mengajari mengajari mencari mencari dan mengeruk Oh masih gitu ya mengajari dari menggeruk memanipulasi Oh mengeksplorasi mengeksploitasi eksploitasi manipulasi sama dengan rekayasa gak rekayasa bahasa kerennya ya rekayasa genetika di rekayasa apa tambang di atas nama rekayasa padahal ajal temannya atas nama rekayasa terus penemunya doktor ya penemunya baik-baik ya terus pendapat doktor untuk kehan tcs untuk apa itu kan yang terjadi terjadi begitu untuk membenarkan bahwa ini pengetahuan legal dari kampus-kampus yang hebat yang guru besarnya memang kelihatan keren-keren beberapa waktu yang lalu saya juga sempat membaca bahwa itu IPB menyebut saja ada itu IPB itu sedang membuat studi bahwasannya sawit tanaman hutan itu seperti itu kayak gitu itu kan kepala kita jadi agak pusing ya untuk membenarkan siapa kita jadi agak ini bener nih aduh sesak sebenarnya kita nih Bung tapi nggak papa nggak papa ya biarin dulu ya biarin aja tapi kita optimis untuk apa menjadi menggelura pun jadi menggelura bahwa ya memang Hai ketiadaan metodologi jadi orang yang sedang bicara under development juga sangat sedikit Bung walaupun sebenarnya penganutnya penganutnya itu begini praktisi Oh praktisi ada orang yang yang sebenarnya itu senang dengan riset-riset model gaya-gaya membangun tapi yang tadi tuh yang yang misalnya membuat pembangunan itu efisien gitu dihubung efektif efektif misalnya begini misalnya soal mengelola sampah mengelola sampah itu ada dua aliran misalnya mengelola sampah mengelalui mekanikal apa sintetik atau kimiawi atau melalui mekanik mekanikkel bakterial nah dia ada dua poros pun ya ada dua poros yang 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 populer ya tidak temen apa sintetik dan kimiawi bu tapi yang bakterial yang enggak kuat-kuat padahal ini ini sebagai sebuah jawaban kepentingan masa depan sebenarnya maka kemudian kita bicara under development jadi sangat penting di dalam konsep pembangunan ke depan Bung kalau bisa ini ada development itu menjadi sebuah tiba-tiba Bung tiba ilusi-ilusi menjadi real kamu sih begitu itu mulai kita suarakan nanti kita cek dulu semua orang sudah bicara berapa ya 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 bicara under development itu jauh kalau sudah sudah ditemukan di jurnal-jurnal sejauh mana jurnal ini membicarakan atau membicarakan under development itu itu banyak itu nanti kita ambil tokoh-tokohnya iya misalnya kayak ada misalnya kayak gitu terus belum sekarang belum ditemukan kan tokohnya siapa belum ada kan biasanya kalau ilmuannya banyak tapi di pinggiran mesti dia nggak mau populer atau nggak bisa dipopulerkan kayaknya orang kurang gila karena ada perang wacana yang menang di wacana publik hari ini kan wacana yang yang ada orkestrasi pengetahuan barat pengetahuan kapitalisme pengetahuan yang bisa membayar yang bisa membayar apa sesuatu yang tidak efisien tapi ada keberadaan Bung salah satu contoh misalnya di dunia farmasi di dunia farmasi ini bagaimana orkestrasi tentang metodologi ilmu kedokteran pada awalnya pada awalnya frame pengetahuan tentang penyembuhan tuh mengapa jadi modernitas itu adalah keilmuan kedokteran pada awalnya dengan apa ubat-ubat tradisional yang kemudian alam dan kemudian kita ditaruhkan gitu menjadi modern dan tidak modern menjadi tradisional dan modern seperti kalau kita membaca aduh perang nikotin buku itu nah itu ngeri seperti tempat keurusan tempat kok itu perangkat antara farmasi dengan sampai sekarang kan misalnya menjadi sangat tidak efektif itu bayangin orang orkestrasi tentang obat itu bumbu itu gila itu bong belum dicip ini masih kepasaran ini harus membayar yang promo ke Hongkong kalau 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 dihitung-hitung abadnya kalau dihitung abadnya peperangan ini kan baru dimulai kayaknya kalau dulu sejak dulu dari jamannya Plato dan jaman Socrates orang-orang obatnya masih menggunakan alami belum sudah mengenal dokter sih sebutannya sudah mengenal dokter sebutannya tetapi enggak ada ya kris tentang kepentingan modernitas dan tradisional bahwa menyembuhan is menyembuhan kira-kira gitu sekarang bayangin misalnya kita sedang memahami obat yang diciptakan pembelinya belum ada tapi mengorkestrasi promo-promo atau yang 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 rekom gitu yang rekam obat ini aja itu sudah ke-koh singapur tipis-tipis padahal bangsa pasarnya belum ada open market sudah ada begitu seperti itu kan diorkestrasi luar biasa itu jadi kita enggak efisien pun jadi seperti itulah Oke teman yang ada di sana tutup untuk Anda tambah pusing ya mungkin enggak apa-apa musik karena ketika anda mulai pusing itu berarti sudah mulai terpecah sudah ada mulai ada greget bagaimana kemana ada freewill untuk membangun membangun atau mulai menggugat benar juga pembangun yang efisien atau mulai pusing itu bener kalau tidak pusing biasa-biasa saja saja ya enggak apa-apa juga ada menerima yang lebih baik kata calon tidak tahu banyak karena kalau banyak nanti akan menderita jantung lebih baik tidak tahu apa-apa tapi kalau tidak tahu apa-apa bukan berarti ada bodoh nggak bukan-bukan berarti bodoh bukan anda tetap menjadi rakyat terima kasih atas atensinya semua teman-teman yang ada di sana Oke salam sehat dan salam bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh